Kalian termasuk orang yang suka cium anak kecil karena gemes? Sekarang gak boleh lagi ya guys Apalagi kalau anaknya bukan anak kita sendiri Beresiko menularkan penyakit kayak TBC Soalnya imun anak kecil belum sekuat kita Salah satu contohnya ada di Bantul Dari 1216 kasus TBC, 50% diantaranya anak-anak Dinas Kesehatan Bantul bilang resiko anak tertular TBC Karena sering dicium dan digendong orang gak dikenal tuh tinggi banget Soalnya TBC di anak emang gak menular Tapi potensi anak tertular TBC tinggi guys Terutama buat anak yang kurang gizi dan stunting Soalnya daya tahan tubuh mereka lemah Terus Dinas Kesehatan Bantul bilang masih banyak kasus TBC yang belum ditemukan dan diobati Harusnya estimasi kasus ada 2431 Tapi baru terdeteksi 1216 aja Saat ini Dinas Kesehatan Bantul pun lagi berusaha buat screening orang-orang yang menderita TBC Terus selain anak, Dinas Kesehatan Bantul juga khawatir sama pasien TBC yang putus berobat Soalnya pasien TBC diharuskan rutin pengobatan sampai 6 bulan Kalau gak selesai resikonya malah jadi resisten obat Buat kalian yang mungkin bergejala TBC kayak batuk lebih dari 2 pekan Terus ada demam dan penurunan berat badan drastis Jangan lupa ceknya dokter ya Semakin cepat terdeteksi semakin cepat juga kalian sembuhnya guys Coba tag temen kalian yang sering cium anak kecil sembarangan Biar jadi paham juga